Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 17. Beberapa Nasihat Yesus berkata kepada para pengikutnya, Pasti ada yang membuat orang untuk melakukan dosa, tetapi celakalah orang yang dengan perantaraannya hal itu terjadi. Lebih baik dia dibuang ke laut dengan batu pemberap diikat pada lehernya daripada ia menyebabkan orang lemah ini berbuat dosa. Jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegur dia. Jika ia menyesali dosanya, ampunilah dia. Seandainya ia kembali berbuat dosa terhadapmu tujuh kali dalam satu hari, kemudian dia kembali kepadamu tujuh kali dan berkata, Aku menyesal, ampunilah dia. Berapa besar imanmu? Rasul-rasul itu berkata kepada Tuhan, Tambahilah iman kami. Tuhan mengatakan, Seandainya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat mengatakan kepada pohon murbei ini, tercabutlah dari tanah dan tertanam di laut, dan pohon itu akan taat kepadamu. Jadilah hamba yang baik. Seandainya salah seorang dari kamu mempunyai hamba yang membajak di ladang atau menjaga domba, apabila ia pulang dari ladang, apakah engkau akan berkata kepadanya, Masuklah, dan duduk untuk makan. Tidak, engkau akan mengatakan kepadanya, Siapkan dahulu makan malam buat aku. Bersiaplah, layani aku di meja makan. Bila aku sudah selesai, engkau boleh makan dan minum. Apakah engkau mengucapkan terima kasih karena ia melakukan yang diperintahkan kepadanya? Seharusnya kamu juga begitu. Apabila kamu sudah melakukan semua yang diperintahkan kepadamu, hendaklah kamu mengatakan, kami tidak patut menerima ucapan terima kasih apapun. Kami hanya melakukan tugas kami. Bersyukurlah. Ketika Yesus berangkat menuju Yerusalem, ia berjalan mengikuti perbatasan antara Samaria dan Galilea. Ketika ia mau memasuki sebuah desa, ada sepuluh orang berpenyakit kusta menemui dia. Mereka berdiri agak jauh dan berkata dengan suara nyaring, Yesus, Tuhan, kasihanilah kami. Ketika ia melihat mereka, ia berkata, Pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Sewaktu mereka pergi, mereka menjadi sembuh. Ketika seorang dari mereka melihat bahwa ia sudah bersih, ia kembali sambil memuji Allah dengan kuat. Ia menyembah di depan kakinya dengan mengucapkan terima kasih kepadanya. Ia adalah orang Samaria. Yesus mengatakan, Sepuluh orang telah disembuhkan, di mana sembilan orang lagi? Apakah tidak ada satu orang pun dari mereka kembali untuk memuji Allah kecuali orang asing ini? Kemudian dia berkata kepadanya, Berdirilah, engkau dapat pergi. Engkau telah sembuh, karena engkau percaya. Kerajaan Allah ada dalam dirimu. Beberapa orang farisi bertanya kepada Yesus. Katanya, Kapan kerajaan Allah akan datang? Jawab Yesus, Kerajaan Allah akan datang, tetapi tidak dalam tanda-tanda yang dapat kamu lihat dengan matamu. Orang tidak akan mengatakan, Kerajaan Allah ada di sini atau ada di sana. Tidak, Kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, Akan datang waktunya kamu ingin sekali melihat satu hari dari hari-hari anak manusia, tetapi kamu tidak dapat. Orang akan berkata kepada kamu, Itu dia. Atau, Di sana dia. Jangan pergi mencarinya. Saat Yesus datang lagi. Pada saat anak manusia datang, akan tampak seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Pertama-tama, anak manusia harus menderita banyak hal dan dibunuh oleh orang di zamannya. Sama seperti pada zaman Nuh, demikian juga pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka menikah dan menikahkan sampai saatnya Nuh masuk ke dalam kapalnya. Datanglah air bah dan mereka semua binasah. Dengan cara yang sama, keadaannya seperti pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, berjual beli, menanam, dan membangun. Pada hari Lot keluar dari kota Sodom, api dan belerang jatuh dari langit seperti hujan, serta membinasakan mereka semua. Keadaannya akan sama seperti itu apabila anak manusia datang kembali. Pada hari itu, jika ada orang di atas atap dan barang-barangnya ada di dalam rumah, sebaiknya ia tidak lagi pergi ke dalam untuk mengambilnya. Begitu juga, jika ada orang di ladang, janganlah ia kembali ke rumah. Ingatlah yang terjadi pada istri Lot. Orang yang mencoba menyelamatkan hidupnya akan kehilangan hidupnya, tetapi orang yang memberikan hidupnya akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu pada malam itu, dua orang yang ada di tempat tidur yang sama, yang satu akan dibawa, sedangkan yang lain ditinggalkan. Ada dua perempuan sedang menggiling padi bersama, yang satu dibawa, yang satu lagi ditinggalkan. Begitu juga dua pekerjaan di ladang, yang satu dibawa, dan yang lain ditinggalkan. Murid-murid bertanya kepadanya, di mana akan terjadi itu, Tuhan? Jawabnya, di mana ada mayat, di sana burung pemakan daging berkumpul.